Keseimbangan tubuh dan posisi tubuh Di sensor ini dilengkapi dengan alat penggetar Alat penggetar kanan dan kiri Di mana digunakan untuk sensor pada saat pasien mempunyai kecenderungan yang lebih besar dari ukuran normalnya Di sini semua alat disimpan dalam belt Dan akan diterapkan pada saat kita ingin mendeteksi seberapa besar gangguan keseimbangan Maupun posisi pasien stroke Dan yang nanti juga akan digunakan sebagai treatment Untuk menyeimbangkan kontrol berat badan, berat tumpuan dan posisi atau postur pasien pasca stroke Di sini juga dilengkapi monitor yang digunakan untuk melihat sampai seberapa besar tekanan atau beban Kekuatan antara kedua kaki Mengingat bahwa penderita stroke mempunyai kelemahan pada satu sisi Tumpuan kaki ini kita lihat dari sensor timbangan pintar Sedangkan posisi yang menunjukkan pada goyangan ke kanan, goyangan ke kiri, ke depan dan ke belakang Kita lihat dari sensor dari Raspberry Pi yang sudah dipasang di lumbal 45 dengan menggunakan belt Sekarang kita ingin memperlihatkan bagaimana alat ini bekerja untuk mendeteksi Seberapa besar gangguan keseimbangan pasca stroke Silakan Nah pada posisi berdiri seperti ini Sensor timbangan akan melihat seberapa besar beban tumpuan Yang dibebankan pada tungkai untuk berdiri pada posisi setimbang Nah pun demikian Raspberry Pi sebagai sensor untuk melihat posisi ini juga bisa kita lihat bagaimana posisi badan itu tegak Apakah pasien pasca stroke mempunyai kecenderungan ke kanan, ke kiri atau bahkan ke depan atau ke belakang Ini bisa kita lihat dari sensor yang ada di pasang di dalam belt ini Mengingat bahwa pasien stroke itu karena mempunyai kelemahan pada satu sisi Sehingga dia mempunyai kecenderungan posturnya tidak setimbang Pada saat kita uji cobakan alat ini baik sensor berat maupun sensor goyangan atau postur Dia akan bekerja Bisa kita lihat dari sini bahwa ternyata tumpuan antara kanan dan kiri ada di 29,3 dan 29,9 Jadi ini saya kira cukup setimbang antara tungkai kanan dengan tungkai kiri Dan bisa kita lihat di kaki dalam 60 detik terakhir ini bisa terlihat di story-nya Ini diperlukan pada saat kita mau melakukan riset atau melakukan evaluasi Sampai seberapa besar keseimbangan itu bisa dipertahankan oleh pasien stroke Pondemikian Raspberry Pi akan melihat sensor dari goyangan posisi badan Bisa kita tunjukkan di sini yang atas ini adalah bagaimana kecenderungan badan menuju ke sisi kanan atau ke sisi kiri Kalau kita lihat nilai positif ini kecenderungannya ke kanan dengan derajat 2,84 dan seterusnya Dia akan selalu berubah Tetapi kalau nanti kita dapati dia pada posisi minus Berarti pasien ada di belahan atau goyangan ke sebelah kiri Pondemikian bisa kita lihat di bagian bawahnya Itu kita Raspberry Pi melihat sensor bagaimana posisi tubuh apakah ke belakang atau ke depan Sama halnya bahwa pada saat nilai menunjukkan negatif Maka kecenderungannya pasien ini mempunyai kecenderungan posturnya ke belakang Pondemikian pada saat kita lihat bahwa nilainya positif Pasien ini menunjukkan ke arah depan Nah perlu kami sampaikan Sebelumnya ini juga salah satu histori data yang bisa kita lihat Bagaimana posisi 60 detik terakhir pada saat kita akan melihat sampai seberapa besar goyangan Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini kita baru menguji dan sudah Sudah menguji sampai seberapa threshold yang dipunyai pasien stroke Karena ini nanti akan kita jadikan dasar pada saat Pada saat kita akan melihat seberapa besar keseimbangan pasien di cutting off atau dikatakan normal Saya kira demikian dan ini kebetulan diuji juga pada pasien normal Kalau pasien tertentu saja kalau dia tidak punya keseimbangan Dia nanti akan condong ke satu sisi Penggetar, sensor penggetar dia akan bergetar Sehingga pasien akan berusaha memposisikan diri pada posisi yang setimbang Ini nanti digunakan sebagai dasar untuk treatment keseimbangan pasien pasien stroke Terima kasih